Han Bu Kong Jilid 13. Kalau murid Kun Lun Pai lantas mau apa? Jawab Cian Tong Lai sambil melancarkan pukulan tiga kali di tengah berkelebat sinar pedang lawan. Bagus serangan hebat seru Kiam Soat memuji, apabila ditambah lagi jurus Sem Kun Cehoat, tiga pasukan menyerang bersama, Tosu Bengsek ini pasti akan kelabakan. Kiranya dalam waktu beberapa hari yang singkat ini, demi merebut hati si cantik, tanpa pikir Cian Tong Lai telah memberitahukan padanya segenap inti sari Kung Fu Kun Lun Pai. Hektometer, boleh coba jengekoh Tong Tojin sambil berputar, secepat kilat pedangnya juga menusuk tiga kali, tapi saking cepatnya seakan-akan hanya satu jurus saja. Butong Kiam Hoat yang hebat puji Kiam Soat. Tapi coba rasakan jurus Sem Kun Cehoat orang. Di tengah tertawa nyaringnya, dilihatnya Cian Tong Lai melompat ke atas, sebelah kaki menendang pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Ketika Koh Tong Tojin menarik pedangnya tahu-tahu tangan Cian Tong Lai menerobos masuk di bawah cahaya pedang dan menusuk hiat cu maut pada pelipisnya. Mendadak Koh Tong Tojin tarik pedang ke samping, segera Cian Tong Lai menerobos maju dan menutup kibun dan Cian Tai hiat di dadanya. Cepat Koh Tong putar pedangnya untuk menabas, tapi Cian Tong Lai lantas melompat ke samping dan menghantam iga lawan. Dengan terkejut Koh Tong mengelak, menyusul pedang menusuk lagi. Tak terduga kedua tangan Cian Tong Lai lantas mengatup dan tepat menjepit batang pedangnya dengan kuat. Dalam kaget dan gusarnya Koh Tong menarik sekuatnya. Akan tetapi pedang serasa melengket di tangan lawan dan sukar terlepas. He he, bagaimana, aku tidak berdusta, bukan terdengar Bwe Kiam Soat berucap dengan tertawa. Cian Tong Lai tampak senang, bentaknya mendadak, lepas. Tahu-tahu pedang Koh Tong Tojin tergetar menjelat, cepat Koh Tong melompat juga ke atas untuk meraih kembali pedangnya. Pada saat yang sama, Jing Xiong Tojin telah memburu maju, kontan pedang menabas pergelangan tangan Cian Tong Lai. Tok Gou Tojin juga tidak tinggal diam, berbareng ia pun menusuk iga kiri musuh. Hektometer, tidak tahu malu, jengek Bwe Kiam Soat. Mendadak dirasakan angin tajam menyambar tiba, pedang Koh Tong Tojin telah menabasnya dengan cepat. Tapi Bwe Kiam Soat tidak berkelit atau mengegos, tentu saja Koh Tong bergirang. Tak terduga mendadak Bwe Kiam Soat menyurut mundur, pedang Koh Tong menyambar lewat dan mengenai dinding karang terang, lelatu api munerat dan membuat tangan Koh Tong kesemutan sendiri. Di antara Bu Tong Subok meski masing-masing mempunyai kufu andalan, tapi bicara tentang Ginkang dan Kiam Hoat tiada yang dapat menandingi Koh Tong. Sekarang dia ternyata tidak sanggup melawan Cian Tong Lai, juga tidak mampu, mengalahkan Bwe Kiam Soat. Tentu saja ia malu dan gusar, sedikit bergeser, sebelah kakinya menendang dada Kiam Soat. Hektometer, apakah ini pun jurus serangan seorang Tojin jengek Kiam Soat sambil menghindar ke samping. Di sebelah sana Jing Xiong dan Tok Go berdua telah mengurung Cian Tong Lai di tengah sinar pedang mereka. Ilmu pedang mereka liang Gikiam Hoat dapat bekerja sama dengan sangat rapat, meski sangat lihai kufu Cian Tong Lai juga rada kerepotan. Sementara itu Cipek Tojin berdiri menghadapi Yap Manjing, ia juga gengsi, asal Manjing tidak bergerak, ia pun tidak mau turun tangan. Apa benar kau larang aku pergi tanya Manjing? Urusan menyangkut nama baik perguruan kami, terpaksa aku bertindak demikian, jawab Cipek. Manjing menunduk memandang Lam Kiong Peng sekejap, muka anak muda itu kelihatan pucat dan matah, terpejam, nafas sangat lemah. Ia khawatir dan mendongkol pula, tapi juga tak berdaya, terpaksa ia berkata, Bila aku bersumpah takkan menyiarkan kejadian yang kulihat ini, tentu aku boleh pergi bukan? Cipek Tojin berpikir sejenak, tiba-tiba dilihatnya si sutenya sudah diatasi BW Ekyam Soat. Pikirannya berubah, katanya segera, nona berasal dari perguruan ternama, tentu saja dapat ku percayai janjimu. Mendadak ia menyingkir ke samping dan memberi tanda, silahkan. Manjing jadi melenggah karena urusan berakhir semudah ini, tapi mengingat keselamatan Lam Kiong Peng, tanpa berbicara lagi segera ia angkat kaki. Dalam pada itu dengan mengancam hiat cu maut punggung Koh Tong Tojin segera BW Ekyam Soat berseru, nah, ketiga toti yang dapat berhenti, barang siapa sembarangan bergera lagi, terpaksaku. Tanda petik. Sampai di sini sekilas dilihat nyayap manjing sedang melangkah pergi dan melompat terjun ke bawah tebing. Tapi lantaran keadaannya juga sangat lemah, mendadak terdengar jeritan manjing yang jatuh di bawah. Tanpa pikir Kiam Soat mendorong Koh Tong dan ikut melayang turun ke bawah. Cepat Cipek bertiga membangunkan Koh Tong yang terluka itu. Sedangkan Kian Tong Lai segera menyusul BW Ekyam Soat ke bawah tebing, serunya, nona BW E, kita pun dapat pergi saja. Rupanya berhubungan selama beberapa hari ini di antara mereka sudah tambah akrab, Kian Tong Lai jadi semakin terpikat. Dilihatnya BW Ekyam Soat sudah berada di samping jat manjing dan ingin menariknya bangun, tapi manjing sedang mendengus, tidak perlu, aku dapat berdiri sendiri. Kian Tong Lai memburu maju, jengeknya, Hektometer, sungguh orang yang tidak tahu budi, baru saja kita membebaskan dia dari kesukaran, sekarang dia tidak tahu terima kasih lagi. Meski jatuh terduduk karena lompat dari ketinggian, namun Lam Kiong Peng masih tetap dalam rangkulannya, sekarang manjing lantas melompat bangun dan menjawab, Hektometer, memangnya kalian yang membebaskanku dari kepungan musuh. Ya, kau sendiri yang tinggal pergi, ujar Kiam Soat dengan tertawa, Eh, adik cilik, kau mau kemana? Ku pergi kemana? Apa sangkut perautnya dengan mu jengek manjing? Siapa yang peduli, selah Kian Tong Lai dengan gemas samlil menarik lengan baju BW Ekyam Soat, Jika dia tidak tahu diri, marilah kita pergi saja. Tapi BW Ekyam Soat tidak menghiraukannya, katanya pula kepada manjing, adik cilik, kau gendong seorang sakit, tenagamu lemah di sekitar sini juga sukar mencari tempat pondokan, hanya seorang diri kemana kau mau pergi? Manjing menjadi ragu juga, tubuh sendiri memang lemah, tidak membawa biaya pula, apalagi tidak kelihatan rumah penduduk di sekitar situ. Jika tidak mendapat pertolongan sungguh keadaan Lam Kiong Peng memang menguatirkan. Sejenak kemudian barulah ia menjawab, habis bagaimana? Marilah kita meneruskan perjalanan bersama dan menyembuhkan penyakitnya dahulu, kata Kiam Soat. Kau mau pergi bersama mereka seru Cian Tong Lai, bukankah kita akan pergi bersama? Berdasarkan apa kau ikut campur urusanku? Jengek Kiam Soat mendadak. Bukankah, segala apa sudah ku beritahukan padamu, mengapa kau? Tanda petik. Semua itu kau lakukan dengan sukarlah, apakah pernah ku janjikan sesuatu kepadamu? Jawab Kiam Soat dengan ketus. Cian Tong Lai melenggong, mendadak ia berteriak, tapi, tapi engkau tak dapat pergi, jangan tinggalkan aku. Tanda petik. Segera ia menubruk maju dan bermaksud merangkul BWE Kiam Soat. Sambil bekernyit kening Kiam Soat mementak, lelaki hina. Kontan sebelah tangannya menghantam. Sama sekali Cian Tong Lai tidak mengelak dan menghindar, plak, pukulan itu tepat jatuh mengenai dadanya dan mencelak jauh ke sana, roboh dan pingsan seketika. Kiam Soat mencibir, katanya kepada Manjing, marilah kita pergi Manjing hanya menoleh sekejap, akhirnya ikut pergi tanpa bicara. Diam-diam Manjing membatin, pantas setiap orang bilang dia berdarah dingin, tingkah lakunya memang keji dan dingin. Tapi, terhadap Lam Kiong pengtampaknya dia tidak dingin. Dalam pada itu terdengar BWE Kiam Soat lagi berkata, ada sementara lelaki di dunia ini memang mengemaskan, asalkan kau beri sedikit kebaikan, dia lantas ingin menarik keuntungan darimu. Untung sekarang, bila mana terjadi belasan tahun lalu, hektometer, jiwa orang Cian itu tentu sudah melayang. Lam Kiong peng berbaring di tempat tidur dan tampak bergulang-guling dengan keringat memenuhi dahinya. Ia sedang bermimpi buruk, seperti beratus senjata lagi menghunjam kepalanya, seperti api hendak membakarnya, serupa setan iblis yang tak terhitung jumlahnya hendak mengerugutnya. Mendadak ia berteriak dan bangun, waktu ia membuka mata, mana ada api, senjata dan setan segala. Di bawah cahaya lampu hanya kelihatan dua raut wajah cantik molek yang sedang memandangnya dengan cemas. Setelah menenangkan diri, ia pandang BWE Kiam Soat dengan tercengang, katanya, engkau, engkau berada di sini? Kiam Soat tersenyum manis, sebaliknya manjing menunduk sedih, pelahan ia meninggalkan kamar Lam Kiong pengkembali ke kamar sendiri. Sungguh kusut pikirannya, sampai jauh malam ia tidak dapat tidur, pikirnya, yang dicintainya ialah BWE Kiam Soat. Untuk apa ku bikin susah sendiri dengan menyelipkan diri di tengah mereka? Setelah dipikir lagi pulang pergi, akhirnya ia menghela nafas, ia membuka daun jendela dan bergumam, Ku pergi saja, semoga kalian hidup bahagia selamanya dan aku pun, tak tertahan menitiklah air matanya. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama BWE Kiam Soat juga sedang termenung-menung di kamarnya, ia pun sedang memikirkan nasibnya dan berkeluh kesah, Wahai BWE Kiam Soat mengetpa engkau menjadi lupa daratan seperti ini, masa kau lupa pada usiamu yang sudah tidak muda lagi, dirimu pun berlumuran dosa, mana setimpal dirimu baginya. Dia sudah sembuh, dia juga sudah didampingi seorang gadis jelita yang pantas baginya, untuk apa lagi kau tinggal di sini? Ia menghela nafas dan berbangkit, Gumamnya, biarlah ku pergi saja, kalau aku tidak pergi sekarang, bisa jadi sebentar lagi aku tidak sanggup pergi. Dengan sedih ia membuka daun jendela, dengan perasaan berat ia memandang ke arah kamar Lam Kiong Peng, Gumamnya pelahanku pergi saja, jangankah sesalkan diriku, semua ini demi kebaikanmu, padahal, masa aku tidak ingin mendampingimu selamanya? Tanda petik. Tanpa terasa air matanya berderai, dengan mengeraskan hati akhirnya ia melompat keluar jendela dan meninggalkan kamar hotel. Tidak ada yang tahu hampir pada saat yang sama, di kamarnya Lam Kiong Peng juga sedang bingung memikirkan kedua nona itu, selama 2-3 hari ini ia berbaring sakit di tempat tidur, ia sedih akan malah petaka yang menimpa keluarganya, juga murung bagi persoalan diri sendiri yang terlibat di tengah cinta kasih dua nona itu. Ia pikir keluarganya sedang menghadapi ujian berat, hari depannya sukar diramalkan, betapapun ia tidak dapat membuat susah kedua nona itu. Akhirnya ia pun mengambil keputusan akan tinggal pergi saja demi kebahagiaan kedua nona itu. Ia ingin pulang dulu ke Kang Lam untuk menjenguk orang tua dan mencari tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang pekat dengan hujan angin, sebuah pintu gapura megah berdiri tegak dalam kegelapan malam. Di balik gapura itu adalah jalan yang panjang berliku diapit oleh pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Guntur menggelegar, cahaya kilat berkelebat, sesosok bayangan orang tampak merandek dan agak ragu untuk meneruskan langkahnya. Sekujur badannya basah kuyuk, bajunya tak teratur, rambutnya semerawut dan mencucurkan air, entah air hujan atau air keringat. Kening orang itu bekernyit, ia menyapu pandang sekelilingnya dengan sinar matanya yang tajam. Nyata dia inilah Lam Kiong Peng, malam ini juga dia sudah pulang sampai di rumah disambut oleh hujan angin yang keras. Kepulangannya membawa tanda tanya yang belum terjawab, yang membuatnya gelisah dan cemas. Sepanjang jalan dari utara sampai ke selatan, segenap cabang perusahaan keluarga Lam Kiong ternyata sudah ditutup seluruhnya, hal ini membuatnya bingung dan juga kapiran sepanjang perjalanan. Maklumlah, selama ini kemanapun dia pergi tidak pernah kekewarangan sesuatu. Tapi sekarang dia tidak punya segalanya, dia tidak pernah membawa sangu, untuk makan saja harus menjual baju. Syukurlah sekarang dia sudah tiba di rumah sendiri. Ia membusungkan dada dan mengusap air yang membasahi mukanya, ia melangkah lagi ke depan. Mendadak dari balik pohon di tepi jalan itu ada orang yang membentak, berhenti. Di bawah sinar kilat dua sosok bayangan melompat keluar dari kanan kiri jalan. Lam Kiong Peng berhenti dengan melenggak. Dilihatnya dua lelaki berbaju hitam dan memakai kedok, yang seorang bersenjata pedang dan yang lain memakai sepasang senjata potlot baja, keduanya mengadang di depan dan menegur, sahabat berani menerobos ke dalam Lam Kiong San Cheng di tengah malam buta begini, apakah hengka sudah tidak sayang lagi pada nyawamu? Segera orang yang berpedang itu menusuk leher Lam Kiong Peng. Serangannya cepat, jurusnya liai, sekali serang segera hendak merenggut nyawa orang. Lam Kiong Peng melenggong, cepat ia berkelit sambil membentak. Berhenti dulu. Apakah kalian tidak kenal siapa diriku? Tanda petik. Orang yang bersenjata potlot baja segera menutup dua hiatu di dada V sambil membentak, tidak peduli siapapun, selama 30 hari ini dilarang masuk ke sini. Lam Kiong Peng melompat mundur dan berseru pula, berhenti dulu, aku inilah Lam Kiong Peng. Orang itu merandek sejenak, mendadak ia tertawa keras dan berkata, haha, Lam Kiong Peng, dari mana datangnya Lam Kiong Peng sebanyak ini, termasukkah sudah ada empat orang memalsukan nama Lam Kiong Peng untuk masuk ke sini. Sembari bicara pedangnya menyerang pula tiga kali sekaligus. Mau tak mau gusar juga Lam Kiong Peng, teriaknya, jika kalian tidak percaya, terpaksa harus kuterobos secara paksa. Sekali menghantam ia desak mundur orang berpedang itu. Saat ini Lam Kiong San Ceng sudah berada di bawah lindungan 17 tokoh terkemuka, biarpun setinggi langit kepandayanmu juga jangan harap akan memasuki perkampungan ini, teriak orang bersenjata potlot. Berbareng potlot bajanya lantas menutup. Serangan orang ini sangat liai, setiap tempat yang diarah selalu bagian yang mematikan. Tentu saja hati Lam Kiong Peng penuh diliputi tanda tanya, sungguh kalau bisa ia ingin terbang masuk untuk menemui ayahnya. Tapi apa daya, kedua orang ini ngotot merintanginya dan sukar memberi penjelasan. Menghadapi kerubutan mereka, seketika Lam Kiong Peng tidak mampu melepaskan diri. Terdengar angin berkesiur, kembali tiga sosok bayangan melayang tiba. Sekilas lirik lelaki berpedang lantas berseru, Cio Kloji, kedatangan musuh lain lagi lekas kau papaki mereka. Lelaki berpatlot yang disebut Cio Kloji itu berkerut kening, katanya, ketiga pendatang ini tampaknya tidak lemah, lekas kau lepaskan isyarat tanda bahaya saja. Hektometer, jika malam ini kita tidak mampu mempertahankan pos penjagaan kita ini, selanjutnya apakah kita ada muka utnut menemui orang jengek lelaki berpedang? Mendadak tangannya bergerak, tiga larik sinar perak langsung menyambar ketiga sosok bayangan yang melayang tiba di bawah hujan itu. Cio Kloji tertegun sejenak, segera ia pun menubruk ke sana. Dilihatnya seorang di antaranya mengayun tangannya, kontan ketiga larik sinar perak tergetar balik. Cepat Cio Kloji memukul, angin pukulan menyambar, ketiga senjata rahasia itu dapat dipukulnya jatuh. Siapa sahabat yang menerobos lam Kiong San Cheng di tengah malam buta ini, lekas mundur kembali bentaknya. Dilihatnya ketiga sosok bayangan itu berseragam sama, baju hitam dan pakai kedok, kedua orang kanan-kiri bersenjata golok, yang di tengah bertangan kosong, di bawah kain kedoknya kelihatan jemgotnya yang putih. Ketiga orang itu menengus, serem tak mereka mengerubut maju. Kedua potlot baja Cio Kloji bekerja cepat, serem tak ia tutup dada ketiga penyatron. Si kakek berjenggot memberi tanda berhenti kepada kawannya, lalu berseru, apakah sahabat yang mengadang ini kedua saudara keluarga Cio Kloji dari Tiam Jong Pai? Kalau betul mau apa jawab Cio Kloji bengis? Lekas mundur, Kalau tidak, jangan menyesal jika kami tidak sungkan lagi. Hektometer, aku justru ingin coba-coba kepandaian jago Tiam Jong, jengek si kakek. Kedua orang berkedok dan bergolok itu segera menyurut mundur dan si kakek pun perang tanding dengan Cio Kloji. Senjata si kakek berkedok ini adalah cambuk panjang berwarna hitam, hanya sekali dua serangan saja Cio Kloji sudah terkurung di tengah bayangan cambuk yang dasyat. Yei emong hang seru Cio Kloji terkesiap. Betul, kata si kakek berkedok dengan tertawa. Haha, tak tersangka setelah mengasingkan diri 20 tahun masih ada kawan bulim yang kenal diriku. Lelaki berpedang itu juga terperanjat, ia sudah kerepotan melawan Lam Kiong Peng, kini diketahui pula si kakek berkedok ini adalah bandit termashur pada 20 tahun yang lalu, tentu saja ia tambah kuatir. Segera ia merogoh saku dan dilemparkan ke udara, selarik cahaya meluncur dan meletus di atas, seketika tersebarkan bunga api sebagai hujan. Lam Kiong Peng juga curiga karena kedua orang itu merintanginya mati-matian, apabila benerah mereka melindungi perkampungannya, mengapa jejak mereka dirahasiakan dan main sembunyi, jelas karena asal-usul mereka tidak boleh diketahui orang lain. Jika Y.I.E. Mong Hong yang sudah menhilang 20 tahun ini, apa maksud tujuan kedatangannya ini? Dalam pada itu terdengar Chiyok Loj lagi berseru, Y.I.E. Mong Hong, kau berani melanggar sumpahmu sendiri, dan kini mengaduk lagi di dunia Kang Ou, apakah kau tidak takut Hang Tun Sem Yeu akan mencarimu? Hahaha, sudah belasan tahun jejak Hang Tun Sem Yeu tidak kelihatan di dunia Kang Ou, mungkin ketiga tua bangka itu sudah mampus semua, maka sumpahku dengan sendirinya juga batal, jawab Y.I.E. Mong Hong dengan tertawa. Baru-baru ini ku dengar di sini ada berjuta tahil perak, tanpa terasa hatiku tergelitik. Anehnya Tiam Jong Siang Kiat yang termasur mengapa sudi menjadi penjaga rumah orang, apakah barang kali kalian juga mengincar harta berjuta tahil ini? Hektometer, jika kau pun mengincar harta benda yang berada di sini, sama halnya kau lagi mimpi, jengek Chiyok Loji. Ia terus berjaga dengan rapat, meski cambuk Y.I.E. Mong Hong menyerang dengan gencar belum juga mampu merobohkan lawan. Menyingkir bentak lam Kiong peng mendadak, sekali hantam ia desak mundur pengadangnya. Tentu saja kedua Chiyok bersaudara, tercengang. Juga Y.I.E. Mong Hong melenggak, teriaknya, Hi, anak muda, apa maksudmu ini jika perkampungan ini berhasil diserbu? Tentu engkau akan mendapat bagian yang menarik, lekas bereskan Chiyok Lotoa dulu. Sesudah menyebarkan bunga api tadi dan sejauh ini belum kelihatan datang bala bantuan, diam-diam Chiyok Lotoa yang berikdang itu menjadi gelisah, cepat ia menanggapi ucapan Y.I.E. Mong Hong, jangan percaya ocahannya sahabat muda, orang ini adalah bandit yang terkenal kejam, caranya merampok terkenal main sapu bersih tanpa kenal ampun, mana mungkin dia membagi bagian rezeki padamu. Jika kau bantu kami menggempurnya mundur, mungkin engkau akan mendapat tongkos yang layak. Diam-diam Lam Kiong peng mendongkol, sudah dirinya disangka sebagai penjahat, sekarang harta benda keluarganya menjadi incaran pula. Meski dia meragukan tingkah laku kedua Chiyok bersaudara, tapi orang memang mempertahankan keselamatan perkampungannya, jelas kawan dan bukan lawan, sebaliknya komplotan Y.I.E. Mong Hong ini jelas adalah penyatrol yang mengincar harta keluarganya. Segera ia melancarkan pukulan dasyat sehingga cambuk Y.I.E. Mong Hong sama sekali tidak berdaya menembus pertahanannya. Tentu saja Y.I.E. Mong Hong terkejut oleh ketangkasan anak muda itu, hanya dengan bertangan kosong ternyata mampu melawan cambuknya yang liai ini. Sementara itu kedua Chiyok bersaudara sempat mengalihkan perhatian untuk melayani kedua orang berkedok yang bergolok itu. Hektometer, rupanya kedua saudara lidari Tai Hingsan, Jengek Chiyok Loji. Salah seorang berbaju hitam dan berkedok itu balsa mendengus. Hektometer, tajam amat metu Chiyok Loji. Mendadak ia menarik kedoknya dan bergelak, Haha, baiklah biarku perlihatkan wajah asli Tuan Besar Li. Kakak kedua Li bersaudara ini bernama Li Tihai berjuluk Hoatu atau Golok Kembangan, Adiknya Soat Tuli Huihai, si Golok Salju juga membuang kain kedoknya sambil berteriak, Nah, setelah kalian melihat dengan jelas wajah kami, Bolehlah kalian mengadu kepada Raja Akhirat. Kedua Li bersaudara ini sama berkepala besar dan bermata melotot, Bercambang dengan perawakan tinggi besa. Namun Golok mereka adalah senjata ringan dan gesit. Keempat Golok segera bekerja sama dengan rapat, Cahaya perak berhamburan terupa salju, Serem Tak Chiyok Loji berdua terserang dengan gencar. Tanpa bicara kedua Chiyok bersaudara melayani lawan dengan sama tangkasnya. Diam-diam Lam Kiong pengembatin, Sekaligus tokoh bulim kelas tinggi ini membanjiri Lam Kiong sanceng, Jangan-jangan ayah telah mengumpulkan harta benda hasil penjualan berbagai cabang perusahaan ke sini, Entah apa maksud tujuan ayah dengan tindakannya ini. Angin meniup semakin kencang, Hujan putambah lebat, Di kegelapan hutan sana mendadak meluncur pula tiga larik cahaya terang, Lalu bunga api berteberan di udara. Menyusul di sekeliling bergemas suara teriakan dan bentakan di seling suara nyaring beradunya senjata. Seketika air muka semua orang sama berbah. Tampaknya sebelah sana kedatangan penyaturan lagi, Desis Cio Kloji kepada saudaranya. Antara Yei Emong Hang dan Cian Luan Ih biasanya ada satu tentu ada dua, Selama ini keduanya hampir tidak pernah berpisah, Jika sekarang Yei Emong Hang berada di sini. Dengan sendirinya Cian Luan Ih juga sudah ikut datang, Kata Cio Klo Toa. Yei Emong Hang terbahak-bahak, Katanya, biar ku katakan terus terang, Segenap kawan, Kalangan hitam dari ketiga belas provinsi sudah datang semua ke Lam Kiong San Cheng ini, Apa kalian mesti jual nyawa percuma bagi Lam Kiong Sian Ju? Habis bicara cambuknya bekerja terlebih kencang, Ia menyabat Kian kemari sehingga kedua Cio bersaudara agak kerepotan. Lam Kiong pengtambah gelisah, Ia pikir ayah tidak mahir ilmu silat, Jika kawanan penyateron ini sampai berhasil menyerbu ke dalam rumah, Entah bagaimana akibatnya nanti. Karena cemasnya, Mendadak ia bersuit dan melompat tinggi ke atas, Kedua tangannya meraik, Secepat kelat ujung cambuk Yei Emong Hang terpegang olehnya. Dengan sendirinya Yei Emong Hang menahan cambuknya dengan kuat sambil berseru kaget, Gaya Siliong, Murid Cihau. Kedua Ciyok bersaudara saling pandang sekejap sambil berucap, Ternyata benar Lam Kiong pengadanya. Dalam pada itu Lam Kiong peng juga telah melayang turun ke tanah dan menarik sekuatnya sehingga cambuk Yei Emong Hang terbetot lurus. Kedua orang saling tarik dengan kuat, Keempat kaki mereka sampai amblas ke dalam tanah. Di tengah hujan angin yang lebat, suara suitan semakin ramai dan juga tambah dekat di udara muncul bunga api berhamburan. Pada saat itulah Sekon Miong konyong sesosok bayangan orang muncul dari dalam hutan, Dengan dua tiga kali lompatan, langsung bayangan ini menerjang ke sini. Aha, bagus seru Ciyok Lotoa dengan girang. Tiam Jong Yan juga datang seru Yei Emong Hang kaget sehingga tenaganya mengendur. Pada saat yang sama Lam Kiong peng terus membentak sambil membetot sekuatnya sehingga cambuk lawan kena dirampasnya. Bayangan yang menerjang tiba itu, Tiam Jong Yan, si walet dari Tiam Jong, Mendengus, Hek Tometer, Yei Emong Hang ternyata benar berada di sini. Dan siapakah sahabat ini? Dia inilah Lam Kiong peng, kata Ciyok Lotoa. Apa betul Tim Jong Yan menegas? Gaya Sin Leong, tidak mungkin salah, ujar Ciyok Lotoa. Diam-diam Lam Kiong peng merasa lega keran akhirnya identitas dirinya dapat dikenali mereka. Ia memberi hormat dan berkata, atas kebaikan hadirin yang sudi membela Lam Kiong San Cheng, Di sini Lam Kiong peng mengucapkan terima kasih. Harap kalian bertahan sementara di sini, biar ku jenguk dulu ayahku. Selagi dia hendak tinggal pergi, siapa tahu bayangan orang lantas berkelebat, Tau-tau Tiam Jong Yan mengadang lagi di depannya. Lam Kiong peng tercengang, apakah anda belum percaya bahwa aku inilah Lam Kiong peng? Dengan dingin Tiam Jong Yan menjawab, justru lantaran anda Lam Kiong peng, maka terlebih tidak boleh masuk ke sana. Meng, mengapa begitu tanya Lam Kiong peng dengan tercengang? Tiada gunanya banyak bertanya, lekas mundur ke sana seru Tiam Jong Yan, sebelah tangannya lantas menilak ke depan. Tentu saja Lam Kiong peng bertambah curiga, sambil mengelak, mendadak tangan terasa mengencang, kiranya ujung cambuk sebelah sana kena dipegang lagi oleh Yei Emong Hong, sekali bentak segera ia menarik cambuk sekuatnya, menyusul lantas diputar dan menyabat kepada Lam Kiong peng. Malahan Tiam Jong Yan juga melancarkan pukulan maut ke dada anak muda itu. Kedua orang ini terhitung tokoh kelas tinggi, serangannya sangat liai, cepat Lam Kiong peng mengelak. Yei Emong Hong tergelak, haha, ku kira tim Jong Pai kalian juga tidak bermaksud baik. Tanda petik. Belum lenyap suaranya, kedua telapak tangan Tiam Jong Buk Pai menghantam sekaligus, yang kiri memukul Lam Kiong peng, yang kanan menghantam Yei Emong Hong sekuatnya. Terpaksa Yei Emong Hong menarik kembali serangnya kepada Lam Kiong peng, cambuknya berganti arah di tengah jalan dan menyabat igat Tiam Jong Jan. Kesempatan itu digunakan ulam Kiong peng menarik diri, dengan cepat ia hendak melompat ke arah perkampungan. Tak terduga Yei Emong Hong dan Tiam Jong Yan kembali merintanginya. Tiam Jong Yan bentak Lam Kiong peng, percuma yang kau dikenal sebagai tokoh perguruan ternama, apakah sekarang kau pun menjadi bandit yang tambah harta? Hektometer, siapa yang menghendaki hartamu jengek Tiam Jong Jan? Jika begitu mengapa kau ganggu rezeki kami tukas Yei Emong Hong? Dan mengapa kau pun merintangi jalanku bentak Lam Kiong peng murka? Muka Tiam Jong Yan tampak masam, ia tidak menjawab, tapi serangannya tambah dasyat. Di sebelah sana kedua ciok bersaudara yang menandingi kedua li bersaudara tampak sudah muali unggul, sedangkan suara suitan dan bentakan di tengah hutan sana semakin mendekat, malahan sering diselingi suara jeritan ngeri, jelas ada orang terluka dan binasa. Hanya di perkampungan yang terletak di kedalaman hutan sana tetap kelam tanpa terdengar suatu suara. Sekonyong-konyong terdengar orang menjerit di samping. Permainan golok Li Hui Hai menjadi kacau, pedang cioklogi telah menusuk bahu kirinya, darah munrat membasai baju cioklogi. Li Ti Hai terkejut, serunya, hi, jite, apakah parah lukamu? Li Hui Hai menggertak gigi, ia menerjang maju lagi, serangannya tambah kalap, mendadak kakinya menendang sehingga sebuah potlot baja cioklotoa terlepas dari pegangan. Li Ti Hai meraung sambil menabas sehingga lengan kiri terluka panjang, pedang cioklogi juga membalik dan melukai lengan kanan Li Ti Hai. Dalam sekejap keempat orang sama terluka dan berlumuran darah, namun semuanya pantang mundur, tetap bertempur dengan sengit. Hektometer, jika kalian bertiga bukan tamak terhadap harta untuk apa kalian mengadu jiwa bagi Lam Kiong Siang Ju bentak Ye I E Mong Hong? Dan bila kalian benar membela Lam Kiong San Cheng kami, mengapa kalian merintangiku kesana Lam Kiong Peng juga berteriak? Namun Tiam Jong Yan dan kedua ciok bersaudara tetap bertempur tanpa bicara. Air hujan mengguyur air darah dan menggenangi jalan yang becek. Mendadak terdengar suara bentakan dan jeritan, sesosok bayangan terguling keluar dari kegelapan hutan sana dengan luka di dada. Sekilas pandang segera Tiam Jong Yan menendang sehingga orang itu terpental. Wah, celaka, si harimau gila tiok yang terjungkal, teriak Li Ti Hai. Hektometer, jika tidak lekas mundur, tiada satupun di antara kalian dapat pergi dengan hidup, jengek ciok loji. Belum lenyap suaranya kembali seorang bayangan menerjang keluar dari kegelapan hutan sambil menjerit, langsung ia menerjang ke depan Li Ti Hai, pedang yang dipegangnya lantas menabas, tapi ia sendiri keburu menyemburkan darah segar, metu mendelik dan segera roboh terjungkal. Agaknya orang ini binasa terkena pukulan kuat. Celaka, Gosute terbunuh, teriak ciok lo toa, selagi ia hendak memeriksa kawannya mendadak. Dua kali tabasan golok Li Hi Hai membuatnya melompat mundur. Hektometer, sahabat Hektu ke-13 Provinsi sudah berkumpul di sini, Tiam Jong Pai kalian hari ini mungkin akan tertumpas seluruhnya di sini, jengek Li Ti Hai. Kentut busuk bentak ciok loji murka sekaligus ia melancarkan lima kali tusukan. Tergerak hati Lam Kiong Peng, ia tidak mau terlibat lebih lama lagi dalam pertempuran yang tak keruan junturungannya ini. Mendadak ia mendesak. Mundur Tiam Jong Yan, kebetulan waktu itu cambuk Ye Ie Mong Hang juga menyabat, selagi Tiam Jong Yan kerepotan menghindari serangan dua jurusan, kesempatan ini segera digunakan Lam Kiong Peng untuk melompat ke arah perkampungan. Baru saja tubuh Lam Kiong Peng meluncur ke depan, ciok lo toa membentak, sebelah potlot bajanya disambitkan. Ketika mendengar desing angin tajam menyambar dari belakang, tanpa menoleh Lam Kiong Peng melompat sekuatnya ke depan sambil mengebaskan sebelah tangan ke belakang, potlot bajal lawan jadi ketinggalan dan jatuh di tanah. Li Hui Hai menjadi kalap, selagi ciok loji menabas dengan pedangnya, ia tidak menghindar, sebaliknya golok langsung menabas pundak ciok lo toa hingga darah munerat. Sambil meraung kesakitan, ciok lo toa menubruk maju, kontan kedua golok Li Hui Hai menikam sehingga menembus perut ciok lo toa, tapi kedua tangan ciok lo toa yang kuat juga mencekik leher Li Hui Hai, sebelum Li Hui Hai sempat merontak tau-tau mat mendelik dan tulang kerongkongan tercekik patah, darah pun mengucur dari mulutnya dan binasa seketika. Kejut dan gusar ciok loji sambil meraung kalap pedangnya juga menusuk iga Li Hui Hai hingga menembus ke iga sebelahnya. Tentu saja Li Hui Hai tidak tinggal diam, goloknya juga membacok sehingga lengan kanan ciok loji terpenggal, teriaknya parau, serahkan nyawamu. Belum lenyap suaranya, pukulan ciok loji juga tepat mengenai dada Li Hui Hai. Kontan Li Hui Hai tumpah darah dan golok jatuh ke tanah. Lengan kanan ciok loji pun buntung sebatas pangkal pundak, namun dia tidak merasakan sakit. Seperti lengan kutung itu bukan miliknya, menyusul kakinya menendang pula ke selangkangan Li Tihai. Terdengarlah jeritan Li Tihai, tubuhnya mencelat dan jatuh ke dalam hutan, jelas nyawa pun amblas. Kedua tokoh kalangan hitam semuanya binasa dalam sekejap. Ciok loji sempoyongan, tersembul senyuman pedih pada ujung mulutnya, gumamnya, Lutoa, sudah kubalaskan sakit hatimu. Tanda petik. Belum lanjut ucapannya ia pun jatuh ke lenger. Karena tersabat oleh cambuk Ye Ie Mong Hong, Tiam Jong Yan juga kesakitan, sekilas pandang dilihatnya kedua ciok bersaudara telah sama menggeletak, tentu saja ia terkesiap, diam-diam ia berkeluh, ai, habislah semuanya. Waktu ia memandang ke sana, dilihatnya Ye Ie Mong Hong lagi berjongkok kesakitan kena tendangannya tadi. Bentaknya, kau bilang sahabat kalangan hitam ke-13 provinsi hampir semuanya berkumpul di sini, apakah benar tujuan kalian adalah harta benda keluarga Lam Kiong ini? Meski kesakitan, Ye Ie Mong Hong tetap tenang, jawabnya, habis untuk apa para kawan berkumpul di sini jika bukan lantaran ada rezeki? Tiba-tiba timbul akal keji Tiam Jong Yan katanya, setelah mendapatkan bagian rezeki itu, apakah kalian segera angkat kaki dari sini? Sesudah berhasil, tentu saja kami akan pergi, untuk apa berdiam di sini? Hah, orang pintar sebagai Tiam Jong Yan mengapa mengajukan pertanyaan begini? sahut Ye Ie Mong Hong tertawa. Mendadak Tiam Jong Yan alias Kong Sun Yan meluncurkan tiga larik sinar lagi ke udara, terdengar letusan disertai bunga api yang bertebaran memenuhi angkasa. Tergerak hati Ye Ie Mong Hong, ia tahu orang sedang memanggil kawannya, segera ia pun bersuit memberi tanda. Dalam sekejap terdengarlah suara teriakan di dalam hutan yang menyerukan berhenti bertempur. Segera sesosok bayangan tinggi besar melompat keluar dari kegelapan hutan sana sambil berseru, bagaimana, Ye Ie M. Lotoa? Orang ini berambut ubanan semua, suaranya lantang, namun keadaannya kelihatan runyam, baju tak teratur berlepotan air darah dan air hujan, ia pun bersenjata cambuk. Dia inilah Chin Luan Ih, salah seorang dari Hang Ih Siang Pian, kedua cambuk angin dan hujan, dua tokoh bandit yang pernah mengguncangkan dunia Kang Ou. Tiam Jong Yan lopas tangan jawab Ye Ie Mong Hong. Chin Luan Ih tertawa puas, tapi kelika melihat mayat kedua li bersaudara ia pun terkejut. Sementara itu bayangan orang berbondong-bondong melayang keluar pula dari dalam hutan, sebagian besar melompat ke belakang Hong Ih Siang Pian, sebagian kecil, empat orang tojin dan tiga pemuda berpedang, mendekati Kong Sun Yan. Terkesiap juga Kong Sun Yan melihat sisa kawannya itu, tidak terkecuali kawannya juga kaget melihat keadaan medan tempur, salah seorang tojin berjengkut berseru, Hah, Ciok To Ako dan Ciok Jiko. Kiranya di antara ke-17 jago Tiam Jong Pai yang datang ini, ada sembilan orang yang terbunuh. Sudahlah titik ucap Kong Sun Yan dengan menghela nafas. Sudahlah bagaimana? Apa maksudmu tanya si tojin jonggot hitam yang bergelar Tian Gou Tojin? Biarkan mereka lewat ke sana, ucap Kong Sun Yan pelahan. Jiko, mana boleh? Belum lagi Tian Gou bicara lebih lanjut, mendadak Kong Sun Yan memberi tanda, jangan banyak bicara, biarkan mereka lewat. Tian Gou Tojin mengepal erat kedua tinjunya, suatu tanda tidak kerelah atas kebijaksanaan Seng Su Heng. Serentak belasan orang sama milah yang ke arah perkampungan sana. Kong Sun Yan lantas mendesis, agaknya Sam Teh tidak tahu maksudku. Hari ini kawanan penyatron yang datang tidaklah sedikit, untuk menghemat tenaga, apa salahnya kita biarkan mereka langsung menuju ke sana, tentu mereka akan disambut ke golongan lain yang sudah menunggu di sana. Kita boleh tunggu saja di sini, apakah mungkin kita akan membiarkan harta benda diboyong mereka begitu saja? Tian Gou melenggong, ia simpan kembali pedangnya dan mengangguk. Katanya, ya, perhitungan Jiko memang harus dipuji. Kong Sun Yan memandang para anak murid Tian Jong yang hadir, ucapnya pula dengan menyesal, kalian tahu, demi memenuhi janji dengan kaum iblis pada berpuluh tahun yang lalu oleh leluar kita, bila mana sekarang kita dapat membendung musuh dan mempertahankan diri sudahlah lumayan. Yang, ku harap asalkan harta benda itu tidak sampai diangkut pergi, untuk itu biarpun jiwaku baru semelayang juga ku rela. Chiang Bun Su Heng sudah ai. Selanjutnya hanya Sam Su Teh saja yang harus memikul tugas mengembangkan Tian Jong Pai kita. Tian Gou Tujin menunduk terharu, anak murid Tian Jong Pai yang lain pun sama prihatin menghadapi tugas selanjutnya yang berat. Angin mendesir, hujan masih turun dengan lebatnya membuyarkan darah yang memenuhi tanah di situ. Malam tambah larut, di bawah hujan Lam Kiong Peng terus berlari dengan cepat. Hanya sebentar saja bayangan rumah megah di depan sudah kelihatan. Terbangkit semangat Lam Kiong Peng, berbagai tanda tanya dalarn benaknya sejenak lagi akan menjadi jelas. Namun hatinya tetap diliputi ketegangan. Secepat terbang Lam Kiong Peng melompati unda-undakan rurnah yang panjangnya lebih 20 tingkat itu. Tempat ini sudah dikenalnya dengan baik sejak kecil, begitu kaki menyentuh undakan batu yang dingin itu, timbul juga perasaan hangat dalam lubuk hatinya. Tak terduga pada saat itu juga mendadak dari dalam rumah bergemas suara bentakan pelahan, kembali. Tiga bintik perak sering tak menyambar tiba, dua titik perak di depan, satu titik di belakang. Akan tetapi ketika hampir mendekati sasaran, titik perak terakhir itu mendadak meluncur terlebih cepat dan mendahului yang lain. Keruan Lam Kiong Peng terkejut, cepat ia mengegaus, terdengar suara desing tajami nyambar lewat di samping telinga, berbareng itu ia melompat ke atas sehingga kedua titik senjata rahasia yang lain pun iuput mengenainya. Waktu ia hinggap kembali di lantai, suasana dalam ruang lantas sunyi senyap seperti tidak pernah terjadi sesuai. Cemas hakti Lam Kiong Peng memikirkan kedua orang tua, segera ia berteriak, siapa yang berada di dalam, ini Lam Kiong PMG sudah pulang. Belum iinyap suaranya terdengarlah orang berseru di dalam, ah, kiranya anak pengadanya. Sesosok bayangan secepat terbang Mila yang keluar, belum lagi Lam Kiong Peng sempet menghindar, tahu-tahu bayangan orang sudah memegang pundaknya, sekuatnya Lam Kiong Peng meronta, tapi sukar terlepas. Sekilas pandang dilihatnya rambut orang semrawut, namun kedua matanya terang dan bersinar welas asih, siapa lagi kalau bukan Seng Ibu. Sungguh mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa Seng Ibu mempunyai kungfu setinggi itu. Selagi ia melenggong, Seng Ibu telah mirangkulnya dengan erat sumbil berseru. Oh, anakku, engka sudah pulang, sungguh sangat kebetulan. Kasih sayang Ibu Nda sungguh menghibur hati Lam Kiong Peng yang cemas, lapar, lelah dan curiga. Di tengah ruangan besar yang guram itu hanya diterangi sebuah lentera kecil hampir padam tertiup angin ketika pintu mendadak terbuka. Waktu Larn Kiong Peng masuk ke dalam tertampaklah berpuluh peti besar tertimbun di tengah ruangan, di atas peti penuh menancap berbagai senjata rahasia. Pada deretan kursi di sekitar sana duduk bersandar beberapa lelaki kekari yang kelihatan lesu, malahan ada yang kelihatan berlepotan darah, ada yang napasnya tengah dan sebagian memejamkan mati setengah mengantuk, jelas mereka habis mengalami pertempuran sengit dan terluka. Di tengah ruangan yang agak runyam ini berdiri pula dengan tenang seorang tua berbaju perlente, jenggotnya kelihatan bergoyang tertiup angin, namun sikapnya tetap tenang dan sinar matanya menorong. Ayah seru Lam Kiong Peng sambil memburu maju dan berlutut di depan orang tua ini. Dia memang ayah Lam Kiong Peng, Lam Kiong Siang Ju. Orang tua ini menghela nafas pelahan dan membelai kepala anak kesayangannya, sampai sekian lama tidak sanggup berucap apapun. Dengan penuh kasih sayang Lam Kiong Hujan, nyonya Lam Kiong, menggunakan sapu tangannya untuk mengusap air hujan dan air keringat di kepala Lam Kiong Peng, ucapnya dengan lembut, nak selama ini tentu telah bikin susah padamu, selanjutnya mungkin engkau akan tambah sengsara lagi. Lam Kiong Siang Ju hanya tersenyum getir saja tanpa bersuara. Melihat wajah seng ayah yang rawan dan muka ibunda yang pucat kurus, keadaan di dalam ruang juga tampak runyam. Lam Kiong Peng tahu tentu telah terjadi hal-hal yang luar biasa, capatia tanya, ayah, sebenarnya apa yang terjadi kenapa berbagai cabang perusahaan kita telah kau tutup? Tiam Jong Pai yang selamanya tidak ada sangkut paut apapun dengan kita mengapa sekarang ikut mengepung perkampungan kita, seperti menjaga, tapi juga kelihatan tidak bermaksud baik terhadap kita. Kecuali itu, Kun Moutu yang sering terdengar di dunia Kang Ngong tapi tidak pernah terlihat orangnya. Mengapa juga memusuhi kita? Ayah, Mohon jelaskan semua itu, sungguh anak teramat cemas dan gelisah. Sabar dulu, nak, kenapa kau jadi segopoh ini ujar Lam Kiong Hujin. Sebentar ayahmu tentu akan menjelaskan duduknya perkara. Dengan wajah prihatin Lam Kiong Siang Juna elangkah keluar pintu, setelah memandang sejenak, mendadak ia membalik tubuh dan memberi hormat sambil berkata, maaf, jika terpaksaku perlakukan kalian secara kurang hormat. Selagi semua orang yang duduk lesu itu merasa heran, ada yang berdiri dan bertanya, ada titik ada apa. Tau-tau bayangan Lam Kiong Siang Ju berkelebat dan memenuhi seluruh ruangan, semua orang yang baru berdiri itu sama roboh terduduk lagi di kursi masing-masing serta tak sadarkan diri, hanya sebentar saja lantas mendengkur dan tertidur dengan nyenyak. Melihat ketangkasan Seng ayah yang hanya dalam sekejap saja telah menutup hiatu tidur semua orang, keruan kejut dan heran sekali Lam Kiong Peng, serunya, hah, kiranya ayah menguasai kungfu sehebat ini. Kiranya di kolong langit ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa bos keluarga Lam Kiong yang kaya raya dan termashur ini ternyata orang ahli silat maha tinggi yang jarang ada bandingannya, sampai putra kesayangan sendiri juga baru sekarang tahu hal ini. Dalam pada itu Lam Kiong Siang Ju telah berdiri menghadapi dinding dan berucap dengan suara berat, Anak Peng, sejak kecil kau hidup tidak kekurangan apapun, hanya kau saja permata hati ayah bunda, apapun kesalahanmu ayah bunda tidak pernah marah padamu, apakah kau tahu sebab apa semua ini? Lam Kiong Peng tidak dapat melihat wajah Seng ayah, tapi dari pundaknya yang bergetar jelas hati orang tua itu sangat dirangsang emosi, tentu saja ia gugup, sahutnya, anak titik anak tidak tahu, Mungkinkah anak berbuat sesuatu kesalahan? Apa yang kukatakan itu adalah karena menyangkut nasibmu selanjutnya, ucap Lam Kiong Siang Ju pula. Soalnya, untuk seterusnya tak dapat lagi kau hidup enak seperti sebelum ini, mungkin malah akan hidup menderita dan harus berani menghadapi ujian berat. Lam Kiong Peng merasa bingung, tanyanya dengan suara gemetar, bila mana anak harus menderita bagi ayah bunda kan pantas juga, hanya titik hanya mengapa ayah bicara, demikian, sesungguhnya ada titik ada urusan apakah? Keluarga Lam Kiong, maha kaya raya, apakah kau tahu dari mana datangnya kekayaan sebesar ini? Ucap Lam Kiong Siang Ju dengan prihatin. Lam Kiong Peng Longo bingung. Kakek moyangmu berasal dan keluarga miskin, demikian tutur Lam Kiong Siang Ju. Seperti juga orang miskin umumnya, kakek moyang kita kenyang menjalami penderitaan hidup sengsara. Akhirnya beliau bersumpah ingin menjadi orang kaya, dengan hemat beliau mengumpulkan sedikit sangu dan ikut berlayar dengan serombongan pelaut. Tak terduga, di tengah jalan kapal yang ditumpangi mengalami angin badai dan kapal terbalik, kakek moyang kita beruntung mendapatkan sepotong kayu dan terhanyut mengikuti arus, untunglah beliau tidak meninggal dan terdampar ke sebuah pulau yang tak diketahui namanya. Dalam keadaan begitu, cita-cita beliau ingin menjadi kaya kembali buyar serupa mimpi belaka, saking sedihnya dia menangis tergerung-gerung. Tak terduga, pulau karang itu ternyata bukan pulau kosong tanpa penghuni pada saat kakek moyang merasa putus asa, tiba-tiba diketahuinya di tengah pulau terdapat banyak orang tua yang berpakaian, dan model kuno. Kiranya pulau karang itu adalah pulau misterius yang dalam dongeng dunia persilatan disebut Cusia Citian, istananya para dewa. Kembali Lam Kiong Pang Melenggong. Didengarnya Seng Ayah menyambung lagi, setelah menemukan kakek moyang, kawanan orang tua itu tanya tentang asal-usul dan pengalamannya. Beliau diamat-amati dengan teliti, akbirnya kakek moyang diperbolehkan tinggal di situ. Dengan cepat sekali tiga tahun sudah lewat, selama tiga tahun itu kakek moyang banyak mengalami kesukaran, beliau harus bekerja giat siang malam tanpa kenal lelah. Setelah mengalami gemblengan tiga tahun, mendadak kawanan kakek itu membawa kakek moyang ke tepi laut. Ternyata di situ sudah berlabuh sebuah kapal besar, dalam kapal tertimbun harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja kakek moyang terbelalak heran dan bingung, sama sekali tak tersangka olehnya bahwa kawanan kakek aneh itu dapat memberi hadiah kapal besar dengan isinya. Hanya saja syaratnya kakek moyang diharuskan bersumpah takkan menyiarkan rahasia kekayaan Cusintian. Selain itu kakek moyang diwajibkan mencicil hutang yang dibawanya sekapal penuh itu. Rupanya isi kapal itu hanya sebagai modal pinjaman kepada kakek moyang berhubung keterangannya yang bersumpah ingin menjadi orang kaya itu. Kawanan kakek ajaib di pulau itu sengaja membantu memenuhi cita-citanya, cuma untuk itu kakek moyang diharuskan turun-temurun keluarga Lam Kiong mesti menugaskan putra sulungnya membawa sejumlah harta kekayaannya ke Pulau Cusintian. Setiap turunan jumlah antaran itu harus bertambah sekali. Lipat, kecuali keluarga Lam Kiong tidak punya keturunan lagi, kalau tidak betapapun janji bayar utang itu tidak boleh diingkari. Sampai pada angkatan kakekmu, jumlah utang yang berlipat itu telah berjumlah sukar dihitung dan mendadak datang pula utusan Cusintian mendesak antaran upeti yang harus dipenuhi itu. Terpaksa kakekmu harus mengumpulkan harta kekayaan yang tersebar di berbagai tempat dan menugaskan pamanmu mengantarnya ke Cusintian. Waktu itu, aku sendiri belum menikah sedangkan pamanmu sudah mempunyai seorang anak bayi. Titik. Tanda petik. Baru sekarang Lam Kiong Peng mengetahui sejarah keluarganya yang diliputi keandahan itu dengan suara rada gemetariatannya dan dititik dimanakah paman sekarang? Dimana pula saudara sepupuk itu? Lam Kiong Siang Ju mengeleng, jawabnya, sehari sebelum pamanmu berangkat, dengan nekat dia membunuh istri dan anak kesayangannya yang masih bayi itu. Rupanya dia sudah menghitung satu angkatan lagi, biarpun keluarga Lam Kiong menjual semua harta benda kekayaannya juga sukar memenuhi utang kepada Cusintian. Rupanya pamanmu tidak sampai hati anak keturunannya akan menderita, juga tidak ingin aku kawin dan beranak yang akibatnya juga cuma akan tertimpa sengsara, maka pamanmu meninggalkan pesan sepucuk surat, lalu berangkat dengan membawa harta benda itu dan berlayar ke lautan, sejak itu pun tidak ada kabar beritanya lagi. Bertutur sampai di sini, ia menjadi berduka dan tersendat-sendat. Pada umumnya orang luar hanya tahu keluarga Lam Kiong kaya raya tiada bandingannya, siapa pula yang tahu keluarga kaya ini ternyata penuh dengan darah dan air mata. Tidak lama sesudah pamanmu berangkat, kakek juga lantas wafat, tutur Lam Kiong siang ju lebih lanjut. Setelah berkabung selama tiga tahun, aku lantai keluar mencari kabar jejak pamanmu. Biasanya setiap kali anggota keluarga kita mengiring upeti, sebelumnya pihak Cusintian selalu mengiring utusan dengan membawa surat dan memberi petunjuk ke pelabuhan mana harus dituju. Jadi anggota keluarga kita tidak ada yang tahu di mana letak pulau Cusintian yang sebenarnya, meski sudah sekian tahun aku berkelana tetap tidak mendapatkan sesuatu petunjuk. Akhirnya aku pun putus asa, tak tersangka pada waktu itulah aku bertemu dengan ibumu. Mendadak Lam Kiong Hujin mengusap air matu dan memegang tangan seng suami, lalu berucap pelahan, biarlah kuteruskan ceritamu sesudah bertemu dengan ayahmu, kami lantas saling jatuh cinta. Cuma ayahmu senantiasa berusaha menghindariku. Sudah tentu aku heran dan sedih. Dalam gusarku segera ku putuskan juga akan menikah dengan seorang lain. Orang itu juga sahabat ayahmu, siapa sangka pada suatu hari ayahmu. Ayahmu kena disergap orang dan keracunan hebat. Dalam keadaan sakit parah ayahmu menceritakan sejarah keluarganya kepadaku, maka aku baru tahu sebabnya dia selalu menghindari diriku. Rupunya dia mempunyai alasannya, yaitu dia menyadari keluarga Lam Kiong yang termasuhur ini akhirnya akan runtuh, akan bangkrut, ayahmu tidak tega membuatku sengsara dikemudian hari, juga tidak tega melahirkan anak yang nasibnya akan menderita, begitu dewasa wajib membayar utang bagi leluhurnya. Tapi ibumu ternyata tidak gentar menghadapi semua itu, tiba-tiba Lam Kiong Siang Ju menyambung, dia juga tidak takut kepada kehidupan miskin. Dalam semalam dia menggendongku ke Tian San untuk mencari obat penawar. Maka sejak itu kami tidak pernah berpisah lagi, tukas Lam Kiong Hujin sambil menggelendot di tubuh seng suami. Kemudian, setelah kau lahir, kami bertekad akan membuat bahagia hidupmu, tidak ingin kau belajar ilmu silat, maka kami tidak pernah mengajarkan kungfu padamu. Siapa tahu tak pembawaanmu justru gemar ilmu silat, kami tidak tega pula melawan. Kehendakmu, maka kami mengirim dirimu kepada Liyong Posi. Oh, nak, sungguh kami telah membuat susah padamu karena selama ini selalu kami rahasiakan semua ini. Habis bertutur, menangislah nyonya Lam Kiong terseduh. Sambil membelai rambut putranya, Lam Kiong Siang Ju bertutur lagi. Sebenarnya ku harapkan utusan Cusin Tiantakan datang secepat ini, sebab itulah kami pun tidak menghendaki pernikahanmu. Siapa tahu sekali ini, agaknya mereka sudah memperhitungkan kekayaan keluarga Lam Kiong takkan terdapat sisa lagi, maka tanpa menunggu kau kawin dan melahirkan anak segera menyampaikan pesan agar selekasnya menyelesaikan pengiriman harta benda kita, untuk itu dirimu ditunjuk yang harus melaksanakan tugas. Nak, kau tahu semua ini untuk memenuhi sumpah kakek moyangmu, meski titik. Titik meski ayah bunda sangat sayang padamu, tapi-tapi apa yang dapat kami lakukan lagi? Sampai di sini berderailah air matanya. Mendadak Lam Kiong pengmembusungkan dada dan berseru tegas, ayah dan ibu, urusan utang keluarga Lam Kiong kita dengan sendirinya harus kita tuntaskan. Tapi kau, nak titik. Lam Kiong hujan tidak sanggup meneruskan lagi. Anak pasti akan pulang kembali, seru Lam Kiong pengtegas. Betapa misteriusnya Cu Sintian itu, anak bersumpah akan pulang ke sini untuk mendampingi ayah dan ibu. Biarpun di sana ada dinding tembaga dan tembok baja juga takkan mampu mengurung anak. Apalagi jika para penghuni di sana berjuluk para dewa, masa mereka memaksa orang berbuat tidak bakti kepada orang tua, tapi titik tapi sekali ini lain daripada biasanya, ujar Lam Kiong Siang Ju dengan sedih. Akhir-akhir ini orang dari Kun Motu justru muncul lagi di dunia. Kang Oh, bahkan mereka bertekad merintangi kita mengirim harta ke Cu Sintian. Baru sekarang Lam Kiong Peng menyadari duduknya perkara, pantas dengan janji rahasia mereka memaksa berbagai golongan orang bulim untuk bersama-sama merampas harta kiriman keluarga Lam Kiong. Lam Kiong Siang Ju menghela nafas, sekarang anak murid Yam Jong yang datang itu masih berkumpul di luar perkampungan sana, sebab mereka gagal merampas harta benda yang tidak sedikit ini. Kelihatan mereka seperti berjaga, sebenarnya mereka mengawasi supaya kita tidak dapat mengirim keluar harta benda yang tidak sedikit ini. Selain itu ada lagi kawanan bandit besar dunia Kang Oh yang juga mengincar rejeki nomplok ini. Selama beberapa hari ini entah berapa kali telah terjadi pertempuran sengit di perkampungan kita ini dan banyak mengalirkan darah. Ai, harta, selain membawa sengsara bagi keluarga Lam Kiong kita, apa pula yang kita dapatkan? Anakku jika engkau dilahirkan di keluarga miskin, tentu takkan kau rasakan penderitaan seperti sekarang ini. Di luar hujan nusih turun dengan lebatnya. Mendadak di luar jendela ada orang menghela nafas panjang, Ai, aku salah Lam Kiong Peng terkejut, Bentaknya, siapa itu? Segera Lam Kiong Siang Ju pun melompat ke depan jendela dan membuka daun jendela. Tapi sebelum orang tua itu bertindak lebih lanjut, suara orang tadi telah menegur, Lu tua, apa sudah pangling padaku? Hah, loh ih sian seru Lam Kiong hujin sambil memburu maju. Lam Kiong Siang Ju juga berseru kaget, Hi, jite, kiranya engkau. Waktu Lam Kiong Peng mengawasi, tertampak di luar jendela berdiri seorang tua berkepala botak, segera dikenalinya si kakek aneh bernama Citi alias Matu Duitan itu. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa kakek yang Matu Duitan ini adalah jite atau saudara kedua Seng Ayah. Seketika ia jadi melongo, dilihatnya kakek botak itu telah melompat masuk dan berhadapan dengan Seng Ayah. Jite, ucap Lam Kiong Siang Ju sambil memegangi pundak Citi, sekian lama tidak bertemu, mengapa, mengapa engkau berubah begini? Citi termenung-menung seperti orang linglung, tiba-tiba ia bergumam, aku salah, aku salah. Ah, urusan yang sudah lalu, untuk apa kau pikirkan lak, ucap Lam Kiong hujin dengan sedih. Aku dan To'ako tidak menyalahkanmu, sebaliknya malah merasa-merasa bersalah padamu. Tidak, aku salah, seru Citi mendadak sambil berlutut di depan Lam Kiong Siang Ju dan mencucurkan air mata. To'ako, ku minta maaf. Lekas, bangun, Jite, kata Lam Kiong Siang Ju sambil menarik si kakek botak. Tidak, selama urusannya tidak kukatakan, matipun aku tidak mau berdiri lagi, kata Citi. Soal ini sudah 20 tahun menekan hatiku. Pada waktu itu, ku sangka sama Ai, adik ketiga, silau kepada kekayaan keluarga Lam Kiong, maka aku ditinggalkan untuk menikah denganmu. Aku tidak tahu bahwa sebelum berkenalan denganku dia sudah mencintaimu. Tidak kuduga bahwa dia menikah denganmu, bukan lantaran kemaru kepada kekayaanmu, dia justru rela ikut sengsara bersamamu. Sebaliknya aku-aku malah tinggal pergi tanpa pamit, bahkan ku datangkan serombongan musuh untuk merecoki kalian. Ai, Jite, aku dan sama Aikan tidak beralangan apapun, untuk apa mengangkat lagi urusan lampau dan buat apa engkau menista diri sendiri, ujar Lam Kiong Siang Ju dengan menyesal. Tidak boleh tidak harus kukutuk diriku sendiri, dengan begitu barulah hatiku bisa agak tentram, kata Citi. Selama puluhan tahun ini siang dan malam kukutuki kalian, seperti orang gila aku mencari harta benda, kecuali merampok dan mencuri hampir dengan segala jalan aku berusaha mengumpulkan harta benda, aku pun mengasingkan diri, hidup hemat dan melarat, orang sama menganggap aku orang gila, tidak ada yang tahu bahwa aku sengaja bersumpah akan mengumpulkan harta benda yang lebih banyak daripada kekayaan keluarga Lam Kiong, akan tetapi, mendadak ia melemparkan karung yang dibawanya dan berteriak pula, ini, biarpun kukumpulkan harta benda berjuta-juta tahil, lalu apa gunanya? Baru sekarang ku tahu betapa besarnya harta benda tetap tidak dapat membeli cinta yang murni, biarpun kekayaan berlimpah tetap tak dapat mengurangi derita seorang. Baru sekarang ku sadar, to'a ko'aku titik aku salah padamu, harap engka sudi memberi ampun. Sudah kau dengar ceritaku tadi? Beritanya Lam Kiong Siang Ju dengan rawan. Cipi mengangguk. Cepat Lam Kiong Siang Ju membangunkannya dan berkata, apapun juga hari ini kita bertiga telah berkumpul kembali di sini, sungguh mengembirakan dan bahagia. Ia tertawa cerah, lalu berpaling dan berkata pula, anak peng, lekas memberi hormat kepada paman. Inilah loh El Hasian, paman loh yang dahulu terkenal sebagai Sin Heng Bu Eng Teng Kunti Chiang, si pelari cepat tanpa bayangan, kepala tembagia dan pukulan besi. Lekas Lam Kiong peng melangkah maju dan memberi hormat. Loh Ih Sian mengusap air matanya, katanya dengan tertawa, nak, tentu takka sangka kakek yang mati duwitan ini adalah pamanmu. Lam Kiong hujan juga terharu, ucapnya dengan tersendak, sungguh tak terduga akhirnya kita berkumpul lagi, tak nyana sekarang engka suka berdandan secara begini. Ai, masa-masa engkau begitu miskin sehingga baju pun tidak mampu beli. Aku bukan miskin, tapi terlampau kikir, ujarlah Isian dengan tertawa. Meski dalam karungku terisi berjuta tahil perak, tapi satu tahil pun ku sayang menggunakannya. Ku tahu apa yang kau lakukan ini adalah lantaran dia, maksudnya seng istri, katalah Rokiong Siang Ju dengan gegetun. Ai, engkau memang titik. Cis sudah sama tua, untuk apa bicara kejadian dulu di depan anak, Oh Melam Kiong hujan dengan agak jengah. Meski hati ketiga orang tua ini diliputi rasa sedih dan haru, tapi juga merasa gembira karena dapat berkumpul kembali. Sesaat itu mereka seakan-akan berada pada 20 tahun yang lalu tatkala mereka masih muda dan malang melintang di dunia kangowo bersama. Pada saat itulah mendadak terdengar orang mementak di luar serentak. Tiga batang panah bersuara menyambar masuk lewat jendela dan kret, sama menancap di atas peti yang bertumpak di tengah ruangan itu. Haha, bagus, tak tersangka ada kawanan bandit berani menyatroni rumah toako sekarang, katalah ih selan dengan tergelak. Penaga pemanah ini tampaknya tidak lemah, entah orang gagah dari mana kata Lam Kiong Siang Ju dengan tertawa. Segera terdengar seorang berteriak di luar, Yei Emong Hang dan Chin Lun Ih bersama para orang gagah dari ke-18 gunung datang untuk meminta sedikit biaya kepada Lam Kiong Cheng Chu. Harap Lam Kiong Cheng Chu memberi kebijaksanaan akan menerima dengan hormat atau menolak secara tegas. Kenapa Hang Ih Siang Pian muncul kembali ucap Lam Kiong Siang Ju dengan kening bekernyit? Tampaknya Hang Ih Siang Pian belum tahu siapa yang tinggal di sini, ujar loh ih siang sambil membusungkan dada seketika perawakannya seakan-akan tumbuh lebih pegap. Lalu sambungnya, siau tebelum ia gituwa, bagaimana dengan toako? Masa kau kira toako sudah tua sahut Lam Kiong Siang Ju? Haha, bagus loh ih siang bergelak tertawa sambil menepuk pinggang sehingga terdengar bunyi genta, sekarang juga? Ya, tunggu kapan lagi jawab siang ju. Lam Kiong Hujan tertawa, bagus, hao ho aleng, genta pembela bunga, kalian masih lengkap, sebaliknya bunga macam diriku ini sudah layu. Tiba-tiba orang di luar membentak pula, lekas beri jawaban, bila kami menghitung tiga kali tidak ada keputusan, segera kami menyerbu masuk. Loh ih siang menanggapi ucapan Lam Kiong Hujan tadi, Ah, kami bersaudara belum ia gituwa, masa engkau mengaku sudah layu? Eh, lo to'ah, perintis jalankan tetap diriku? Baik, kata siang ju. Baru saja kata itu terucapkan, mendadak loh ih siang melompat dan hinggap di atas kedua tangan Lam Kiong Siang Ju yang diangkat ke atas. Begitu siang ju membentak, pergi. Sekali tolak, kontan tupah loh ih siang terlempar keluar secepat terbang. Terdengarlah suara belang, daun pintu terpentang, menyusul terdengar gemerinting, seutas benang emas terbang masuk dari luar, berbareng ada benang emas lain menyambar keluar dari tangan Lam Kiong Siang Ju. Kembali terdengar bunyi genta, kedua benang emas terlibat menjadi satu, menyusul siang ju membentak pula, masuk. Seketika di luar ada orang menjerit dan terdengar suara meneru, tubuh loh ih siang melayang masuk kembali, tangan kiri terbelit oleh benang emas, tangan kanan mencengkeram seorang kakek bertubuh tinggi besar. Segera loh ih siang membanting tawanannya ke lantai. Ternyata yang dibekuknya adalah satu di antara hang ih siang pian, yaitu ye emong hong. Lam Kiong pengterkesima, entah kejut atau kagum. Waktu ia mengamati lebih lanjut baru diketahuinya bahwa pada ujung kedua utas benang emas itu sama terikat sebuah genta kecil warna emas ketika loh ih siang melayang keluar atas tenaga lemparan Lam Kiong Siang Ju, segera ia melemparkan genta emas ke dalam, berbareng itu genta emas Lam Kiong Siang Ju juga dilemparkan keluar, kedua utas benang emas saling belit dengan kuat, waktu siang ju menarik ia gi dengan kuat, sementara itu loh ih siang sempat menerkam ke bawah dan ye emong hong tercengkeram dan diangkat. Berkat tenaga tarikan Lam Kiong Siang itu loh ih siang dapat melayang keluar secepat terbang dan melayang masuk kembali dengan sama cepatnya. Biarpun ye emong hong juga bukan jago lemah, tapi dalam keadaan terkejut ia menjadi kebuakan dan tak tempat mengelak. Dalam pada itu di luar telah terjadi kekacauan, ada suara orang tua berteriak, yang di dalam apakah hang tun sem ye u adanya? Lam Kiong Siang Ju dan loh ih siang sali pandang dengan tertawa. Waktu itu ye emong hong sudah merangkak bangun, dengan muka pucat dan ketakutan berseru, Hah, ternyata bis nar hang tun sem ye u adanya. Sudah sekian tahun tidak bertemu, syukur yang kau masih kenal kami bersaudara, ucap loh ih siang. Ye emong hong menghela nafas menyesal ucapnya dengan menunduk, Sekalipun Cai Hai tidak kenal ia gi kepada kalian bertiga, tapi gaya genta emas pencabut nyawa tadi tidak mungkin kurupakan. Haha, genta pencabut nyawa titik. Sungguh tidak terduga permainan yang kami ciptakan untuk bersendagurau telah dipandang orang persilatan sebagai ilmu sakti, ujar, loh ih siang dengan tertawa. Mendadak ia membentak dengan wajah kering, jika kau ingat juga kepada kami bersaudara, apakah sudah kau lupakan sumpah yang pernah kalian ucapkan di depan kami? Ye emong hong menjawab dengan takut, bila mana ku tahu lam kiong cheng cu tak lain tak bukan adalah leng bin jeng ih hek, si baju biru berwajah dingin, dari hang tun sem ye u dahulu, Betapa besarnya li ku juga tidak berani melanggar lam kiong cheng satu langkah pun.